Bapak Alhamdulillah Salatu salamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn ya'udillah Muhammadin tabi'ahu wa'ala wa'ala khawla 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 Bapak Bapak ibu sekalian yang saya hormati Mas Ganjar, Pak Mahkud, Pak Arsyad dan seluruh teman-teman TPN yang telah hadir Seluruh teman-teman kelawan Seluruh pendukung Ganjar, Pak Mahkud Pejuang-pejuang demokrasi yang telah hadir pada hari ini Pertama-tama tentu saya mengucapkan Selamat membuka puasa Teman-teman yang telah berpuasa Dan juga mengucapkan mohon maaf lahir batin Moga datangnya bulan Ramadhan ini Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT Dan puasa itu kemudian menjadi Alat untuk menguatkan perjuangan kita ke depannya Saya rasa Kita semua berkumpul disini karena Memang ada satu kesamaan kisi yang kita miliki Kita semua yang ada disini Bukan cuma sekedar penduduknya Ganjar, Pak Mahkud Kita yang ada disini adalah orang-orang yang peduli dengan kualitas demokrasi di Indonesia Orang-orang yang menginginkan Yang terbaik bagi negaranya Orang-orang yang menginginkan agar suara dan kedaulatan rakyat tetap terjaga Itulah kenapa kita semua ada disini Ganjar dan Mahkud adalah simbol Dalam pemilu kemarin yang kita anggap bisa menjadi mekanisme bagi terujudnya visi tersebut Dimana negara kita tetap terpelihara demokrasinya Dimana negara kita tidak dikankani oleh sekedar kepentingan-kepentingan pragmatis semata Dimana nilai-nilai etika, moral, dan kebaikan masih ada dan kental di masyarakat kita Karena tujuan kita kesana, maka perjuangan ini belum selesai Perjuangan kita untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik bahkan baru dimulai Kita harus menguatkan tekad kita Kita harus menyucikan komitmen kita Untuk menjaga demokrasi di Indonesia Mas Gajar dan Pak Mahkud simbol perlawanan itu Tetapi kita semua adalah alat Alat untuk menjaga demokrasi di Indonesia Dengan cara kita masing-masing Dalam keperangan Bapak Ibu sekalian Kalau Pak Arsad mengerti ya It's not the size of the dog that matters It's the size of the fight in the dog that matters Jadi kalau ada pertarungan itu Misalnya pertarungan adu anjing Bukan ukuran besar kecilnya anjing itu yang menentukan kemenangan Tetapi semangat perlawanan dari anjing itu yang akan menentukan Perlawanan itu berakhir dengan kemenangan atau tidak Jadi dalam setiap pertempuran Bukan besar kecilnya pasukan yang menentukan Tetapi yang paling penting adalah semangat yang kita jaga Semangat yang kita miliki Walaupun saat ini kita semua merasa sedih Tetapi perjuangan harus terus berlanjut Semangat ini harus kita jaga Dan saya ini mengatakan bahwa saya merasa terhormat Mengenai berjuang bersama Bapak Ibu sekalian Perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik Bukan sekedar pragmatis Bukan sekedar untuk mendapatkan jabatan Bukan sekedar hanya ingin menang-menangan Menang tentu harus kita capai Tetapi cara kemenangan itu juga sangat penting Saya sering kalah Dalam politik Bapak saya juga sering kalah Tetapi dari kekalahan-kekalahan itu Saya selalu mengambil pelajaran Dan kalau saya ditanya Apakah kalau kamu mau membalik jam Dan kemudian berjuang dengan cara yang berbeda Berbeda dari hati nuranimu Dan kemudian akan berujung pada kemenangan Apakah kamu akan lakukan itu Jawaban saya tetap sama Tidak Karena moral dan etika Itu tetap paling penting Dan yakinlah Bapak Ibu sekalian Saya mengambil contoh Mengambil pelajar ini ada Mbak Nia juga disini Dari kisah Bapak saya Banyak kekalahan-kekalahan kita Tapi sampai sekarang Legasinya tetap dikenang oleh Bangsa Indonesia Itu yang paling penting Bukan kekuasaan yang menjadi tujuan Tetapi apa yang akan dikenang oleh orang Atas kita Itu yang paling penting Jadi tetap tegak Berdiri Ya dengan tegak Karena kita adalah orang-orang yang terhormat Kita berjuang untuk nilai Kita berjuang untuk demokrasi di Indonesia Kita berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia Terima kasih Bapak Ibu sekalian Mari kita jalani Kedepan dengan langkah yang beringat Tapi dengan semangat yang tetap membaca Terima kasih Terima kasih